Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Genitorial Di video kali ini aku bakal bahas Gimana cara menyambungkan Hotspot dari ponsel Ke PC menggunakan Kabel USB Nah, biasanya itu kendalanya Di Wifi kalian Di Wifi ini biasanya jaringan kalian itu Gak terdeteksi ya Nah, contoh disini di HP ini Aku menghidupin Hotspot, tapi Hotspotnya ini Gak masuk ke PC ini Atau di PC ini itu gak kebaca Nama Hotspotnya disini Nah, untuk cara itu kita bisa atasi Dengan menghubungkan Internet dari sini Menggunakan kabel USB Jadi, dia jadinya kayak Transfer internet via kabel LAN Jadi ini ibaratnya kabel LAN Sumber internetnya dari sini Dan kita masukkan ke PC kita Pertama kita butuh adapternya dulu Kita colok ke CPU Kemudian ini kita colok ke HP kita Oke, udah colok disini Kita buka dulu kunci Oke, udah kebuka Kemudian disini Di HP kita itu bakal muncul kayak gini Gunakan USB untuk Pilih yang tidak ada transfer data ya Pergi ke pengaturan Hotspot Disini, di pengaturan Hotspot Kita pilih yang Ini, penambatan USB USB tersambung Nah, karena USB-nya udah kita sambung Maka keterangannya disini USB tersambung Periksa untuk menambatkan Ini kita aktifkan Dan di PC kita Nah, di PC kita bakal muncul kayak gini guys ya Network 4 Artinya disini Ini aku udah nyambungin Kesini Itu udah sebanyak 4 kali Jadi, kalau misalnya ini kalian putus Nanti kalian sambungkan lagi Dia bakal jadi Network 5 Ini kan masih 4 ya Nanti bakal jadi Network 5 Nah, disini kita klik yes Dan dia udah tersambung Sekarang coba kita buka Google Kemudian ke YouTube Ya Sekarang internetnya sudah tersalurkan Dari HP ke PC Jadi, caranya cukup mudah guys ya Ini udah tersambung ke internet ya Sekarang aku copot nih Aku copot ya Oke, aku copot Dan kita scroll Kita scroll Nah, dia nggak mau lagi Nggak mau tersambung lagi Karena koneksi internetnya udah nggak ada Oke Kita sambungkan lagi ya Kita sambungkan lagi Nah, udah kita sambungkan lagi Nah, tetap kita disini klik yang Tidak ada transfer data Kalau kalian klik transfer file Atau Android Auto Ini internetnya bakal mati Jadi, kita disini pilih yang Tidak ada transfer data Untuk penambatan USB-nya Ini harus diaktifkan Oke, penambatan USB sudah aktif Dan Keterangannya disini tertambat Kalau sudah tertambat Artinya itu sudah Terhubung ke PC kalian Nah, dia secara otomatis bakal masuk lagi Jaringannya Buka tab baru Nah, kan udah Udah langsung kebuka lagi kan Nah, ini bisa di-scroll Bisa di-scroll Dan kalian bisa pantau Kecepatan internetnya itu Dari Tollbar ponsel kalian ya Kalian coba lihat disini ya Nah, itu yang 10,8 KB itu Kalian perhatikan ya Itu adalah speed internet kalian Kalau di PC kalian itu Lagi download Maka dia bakal naik nih Speed internetnya Ini aku lagi scroll Youtube ya Jadi dia Nggak ngaruh-ngaruh kali Nah, itu kan udah naik Ke 558 KB kan Nah, itu udah naik dia kan Nah, jadi kayak gitu guys Nah, itu udah 1,5 MB Karena aku scroll terus nih Buka terus gambar-gambar baru Makanya speed internetnya Di HP kita itu meningkat Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa Klik subscribe Dan juga like Untuk mendapatkan notif terbaru Dari update di channel ini Sampai jumpa di video aku berikutnya Jangan lupa like